Intro Halo, Forklip mana? Ketemu lagi sama saya Bro Dwi di channel Forklip Tips & Tricks Semua pasti bisa Kali ini saya akan berikan informasi terkait cara pengecasan forklip restruct Ngecas baterai tentu saja Apa itu? Kita lihat baru Check it out! Forklip Mania Jadi setiap pembelian atau penyewaan Satu buah restruct Tentu saja akan dilengkapi satu buah charger Dan satu buah baterai traction Baterai tractionnya ada di dalam sini Dan sudah terinstall Kalau Forklip Mania menyewa Untuk atau menggunakan forklip lebih dari satu sip Itu harus memerlukan baterai cadangan Atau spare baterai Kalau penggunaan dua sip Itu cukup satu spare baterai Tapi kalau tiga sip Dia harus perlu dua spare baterai Kalau tiga sip harus dua spare baterai Jadi saat forklip digunakan Spare baterainya bisa di charge Nah kali ini saya akan menginformasikan Gimana kalau ada cuma satu baterai traction saja Cara pengecasannya seperti apa Yang pertama ini posisinya masih masuk begini Masih masuk begini Kemudian disini bisa dibuka Setiap forklip pasti akan ada informasinya Seperti ini ada dibuka Nah dibuka disini Disitu kemudian dimasukkan socket chargernya Ya soket chargernya soket bawaan tentu saja Dimasukkan Kemudian chargernya Ada dua tipe Nanti kita lihatin ya Tipenya seperti apa Nah ada dua satu charger Yang modelnya itu model otomatik Jadi ketika arus listriknya tiga pas sudah connect Kemudian disini di connect ke baterai Tentu saja dengan catatan Kondisi baterainya masih bagus Kondisi baterainya sekitar 10-20% Kalau di bawah itu Itu beda lagi ya Sistemnya caranya beda lagi Nanti kita kasih tipsnya Ya Dimasukin ke sini Kemudian dia akan ngecas Seperti biasa Charger yang kedua adalah charger micon Atau chargernya biasanya bentuknya coklat Nah itu setelah di connect ke sini Kemudian harus diteken tombol normal Tombol onnya Ya nanti kita lihatin Itu cara yang pertama Ya sekarang cara yang keduanya Tidak lewat sini ya Jadi kita buka dulu Ini kita tekan Atau kita lepas sendiri juga bisa Seperti ini Kita lepas Setelah kita lepas Dibuka konektornya Sorry Dibuka locknya disini Setelah dibuka Setiap pembelian listrik Atau penyelongan listrik Harus dilengkapi dengan Satu buah rel ya Satu buah rel untuk mengeluarkan baterai Khususus untuk baterai samping Jadi listrik itu ada dua Ya pokimannya Satu mengeluarkan baterai lewat depan Jadi ketika reach Kemudian diteken dari situ Tombol locknya Baterai ini akan ikut keluar Nah satu lagi tombol Eh satu lagi sistem seperti ini Sistem rel ya Sistem rel dari samping Set baterai change namanya Ya Kita ganti Kita masukin Beri keser dulu Kita masukin relnya seperti ini Setelah ini Sambil kita cek Nanti kita digunakan Untuk pengecekan Air aki Ditarik Oh sorry locknya masih ada Nah dibuka dulu locknya Kemudian kita Tarik Nah ditarik Seperti ini Kemudian bisa di charge Dengan mudah Ya Tapi sebelumnya juga dilakukan Pengecekan air Kondisi airnya seperti apa Ya Kondisi airnya harus full dulu Baru di charge Gitu Kapan sih Ngisi air yang tepat Itu sebelum Atau sesudah di charge Tentu saja Sebelum Karena sudah di charge Kondisinya Elektronnya sudah Matang Sudah Spesifik Gravitinya 1,28 Diisi air lagi Dia akan Netra lagi Ya Jadi sebelum di charge Harus diisi dulu Didiamkan 30-1 jam Sebelum di charge Supaya Ini yang lebih dingin Baterainya Ya Setelah di charge pun Harus didiamkan 30-1 jam Itu idealnya Tapi Minimalnya 10 menit Sudah cukup Ya Di charge Kemudian dimasukkan lagi Kedalam Didorong aja Ini for clipnya Kebetulan 2,5 ton Ya Didorong seperti ini Kemudian di lock Jangan lupa Supaya Baterainya tidak keluar Ini Chargernya Ini kebetulan Charger yang Warna coklat Ya Yang warna coklat Chargernya Jadi Kita masukkan Dulu Kedalam Kedalam Socketnya Seperti ini Ya Ini tidak akan terbalik Positif negatifnya Tidak akan terbalik Karena posisinya Cuma 1 way Satu cara doang Dimasukkan ke sini Kemudian kita Charge Kita paskan 220 nya Kemudian kita tekan Tombol Nah Terdengar dengungan di charger nya Maka ini Posisinya Bisa ngecas Ya Gitu Fogliman nya Disini Sebenarnya ada 2 Disini ada tombol stop juga Kalau ditekan Dia akan mati Satu lagi Di kelebihan charger ini Ada sistem Equalizing Ya Sistem Equalizing Ini ditekan Kedua Digunakan Satu minggu Sekali Wajib Diquequalizing Supaya Baterai nya Rata Voltasen nya Dan amperenya Ya Itu ini Dique off Nah Ada satu lagi charger Seperti ini Ada satu lagi charger Model seperti ini Ya Model seperti ini Model standar Ya Model standar Dia tidak ada Sistem Equalizing Jadi normal Equalizing aja Ada disini Setelah di charge Dia akan equalizing sendiri Namun disini Tidak memerlukan Tombol on off Jadi ketika ditolok Semuanya Tiga pas nya Sama baterai nya Dia akan otomatis Sekitar Sepuluh detik Dia akan kerja sendiri Kemudian dia on sendiri Gitu ya Itu Perbedaannya Dengan charger yang Seperti ini Nah Cuman Kedua charger ini sama Ya Poklimania Kedua charger ini sama Merah maupun coklat itu sama Dia Kalau kondisinya Butter sudah full Sudah penuh Dia akan mati sendiri Folklimania Jangan lupa Kalau Baterai Itu Amperenya berapa Amperenya berapa Harus disesuaikan dengan Berapa amperenya Charger nya Nah biasanya Kalau kita rental Sudah sesuai Antara Baterai Sama Amperenya Dari charger nya Tapi kalau kita beli Harus diperhatikan ya Amperenya berapa Amperenya Amperenya Charger nya berapa Supaya Sinkron Jadi Tidak kekecilan Dan tidak Terlalu besar Nanti akan menyebabkan Masalah Di baterai Oke Poklimania Itu aja Nanti kita bahas Yang lain Di lain waktu Terkait baterai Voltase Amper Dan sebagainya Termasuk dengan Perawatannya Tapi jangan lupa Like Comment Dan subscribe Supaya channel kita Semakin berkembang Itu aja Bye 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 Terima kasih telah menonton!